Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada kesempatan yang baik ini, akan memberikan wawasan mengenai tanda-tanda kucing melihat makhluk halus dan melindungi kita dari serangan jin ataupun setan. Kucing, selain sering dipakai oleh alam semesta untuk menyampaikan pertanda-pertandanya kepada manusia, ternyata hewan ini juga memiliki kekuatan untuk melindungi kita dari serangan dan pengaruh energi negatif, seperti kiriman santet, teluh, guna-guna, ataupun gangguan jin dan setan. Dengan menyaksikan video ini, maka panjenengan akan mendapatkan suatu keuntungan, yaitu, panjenengan akan lebih memahami perilaku dan tanda-tanda kucing ketika sedang melihat hantu, ataupun ketika kucing sedang melawan dan melindungi panjenengan dari energi negatif. Namun sebelumnya, admin ingin mengaturkan terima kasih bagi panjenengan yang sudah menekan tombol subscribe dan like, semoga kebaikan panjenengan mendapatkan balasan berlipat dari Tuhan yang maha kuasa, amin. Tanda kucing melihat makhluk halus dan melindungi kita dari serangan jin ataupun setan yang pertama, adalah kucing menatap panjenengan dalam waktu yang cukup lama. Jika panjenengan sedang duduk ataupun bermain HP, kemudian tiba-tiba ada seekor kucing yang datang dan menatap panjenengan dalam waktu yang lama, maka, kucing tersebut bukanlah melihat panjenengan, namun bisa jadi sedang mengawasi entitas tak terlihat di belakang panjenengan. Di dalam dunia spiritual, jika ada kucing yang menatap panjenengan lama, maka, dapat dikatakan bahwa panjenengan sedang diperhatikan oleh alam semesta melalui sepasang mata kucing tersebut. Hal tersebut berarti bahwa segala tindak tanduk panjenengan sedang diawasi oleh alam semesta, termasuk juga panjenengan akan diberi perlindungan jika ada hal negatif yang ingin mencelakakan panjenengan. Kucing yang menatap panjenengan lama, akan menjadi pertanda bagus apabila kucing tersebut tetap berperilaku tenang, bahkan ada yang menyebutkan bahwa kucing tersebut sedang berdialog dengan malaikat rezeki. Tanda kucing melihat makhluk halus dan melindungi kita dari serangan jin ataupun setan yang kedua, adalah kucing tersebut berjalan melingkari panjenengan. Panjenengan para pecinta kucing pasti pernah mengalami hal tersebut, panjenengan mungkin mengira bahwa kucing tersebut hanya sedang ingin bermain atau ingin dimanja. Namun percaya tidak percaya, kucing tersebut sedang memagari panjenengan secara energi, agar panjenengan tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan dari makhluk halus ataupun energi negatif lainnya yang bisa menyebabkan kesialan. Dengan energi pagar gaib tersebut, panjenengan tidak hanya terhindar dari pengaruh negatif hal-hal gaib saja, namun juga akan terhindar dari energi toksik yang dihasilkan oleh orang-orang di sekitar panjenengan. Pagar gaib dari kucing tersebut, bisa panjenengan maksimalkan dengan berdoa meminta perlindungan dan keselamatan kepada sang pencipta alam semesta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Tanda kucing melihat makhluk halus dan melindungi kita dari serangan jin ataupun setan yang ketiga, adalah kucing tersebut berlari mengejar bagian belakang panjenengan. Ketika ada sekor kucing yang berlari mengejar bagian belakang panjenengan, maka tidak usah takut, mungkin saja yang dia kejar bukanlah panjenengan, namun makhluk halus yang menempel pada panjenengan. Ketika kucing tersebut berhasil menyentuh atau berhasil menyusul panjenengan, maka, dipercaya bahwa energi-energi negatif pada diri panjenengan telah disingkirkan. Dan juga harus diketahui bahwa hal ini bisa terjadi kapan saja, tidak peduli siang ataupun malam hari, kucing yang mengejar panjenengan adalah tanda bahwa dia melihat makhluk halus dan mencoba melindungi panjenengan. Tanda kucing melihat makhluk halus dan melindungi kita dari serangan jin ataupun setan yang keempat, adalah kucing tersebut berlari mendahului panjenengan. Jika tiba-tiba saja kucing panjenengan berlari mendahului panjenengan, maka biarkanlah, jangan coba-coba menghentikannya atau memanggil namanya. Bisa saja kucing panjenengan tersebut sedang menghalau energi negatif yang hendak menuju kepada panjenengan. Orang zaman dulu juga percaya bahwa jika ada kucing yang berjalan di depan kita, maka kita akan dijauhkan dari marah bahaya dan kesialan. Tanda kucing melihat makhluk halus dan melindungi kita yang kelima, adalah kucing tersebut menyentuh bagian mata panjenengan dengan kaki depannya. Pernahkah panjenengan ketika hendak tidur, kemudian kucing panjenengan menyentuh mata panjenengan dengan kaki depannya, jika pernah, maka malam itu kucing tersebut sedang melindungi panjenengan. Kucing panjenengan sedang memberikan perlindungan agar panjenengan terhindar dari mimpi buruk. Mimpi buruk dipercaya adalah bagian dari bentuk serangan-serangan spiritual ketika kita sedang terlelap. Ketika hal tersebut terjadi, maka tutuplah mata panjenengan, agar kucing tersebut bisa melakukan tugasnya dengan maksimal. Tanda kucing melihat makhluk halus dan melindungi kita dari pengaruh setan dan jin yang keenam, adalah kucing tersebut duduk di dekat pintu dan menatap kosong. Ketika panjenengan melihat kucing peliharaan sedang pada kondisi tersebut, maka biarkanlah, kucing tersebut sedang melepaskan energi positifnya untuk menetralkan energi negatif yang masuk ke dalam rumah. Energi positif yang dikeluarkan oleh seekor kucing, juga dipercaya dapat menyeimbangkan cakra dan aura. Sehingga, hal itu dapat mempengaruhi pola pikir dan suasana hati panjenengan menjadi lebih baik. Namun, ketika kucing panjenengan duduk di dekat pintu dan mengeluarkan suara mendesis atau suara seperti akan berkelahi, maka bisa dipastikan kucing tersebut sedang melihat makhluk halus. Suara-suara dari kucing tersebut, dipercaya akan membuat makhluk halus yang hendak masuk ke dalam rumah menjadi ketakutan dan pergi menjauh. Tanda kucing melihat makhluk halus dan melindungi kita yang ketujuh, adalah kucing panjenengan seolah-olah berkelahi sendiri. Jika panjenengan melihat kucing di rumah sedang dalam kondisi ini, maka juga biarkanlah, jangan hentikan, atau panjenengan secara tidak langsung akan membiarkan makhluk halus jahat masuk ke dalam rumah. Hal ini terjadi ketika suara-suara dari kucing tersebut tidak berhasil menakuti makhluk halus yang hendak masuk ke dalam rumah, dan juga harus diketahui, bahwa tidak selamanya kucing panjenengan akan selalu menang melawan energi negatif. Kucing yang kalah ketika berkelahi melawan makhluk halus dan energi jahat lainnya seperti santet, teluh, dan guna-guna, akan mengalami sakit atau kematian mendadak secara misterius. Tanda kucing melihat makhluk halus dan melindungi kita yang kedelapan, adalah kucing tersebut duduk di sekitar jendela dengan kaki depan menyilang. Posisi kucing yang seperti itu, menandakan bahwa akan ada serangan metafisika yang ditujukan kepada salah satu penghuni rumah tersebut. Ketika panjenengan melihat kucing dengan posisi siaga seperti itu, maka sebaiknya jangan menyentuhnya, ditakutkan serangan metafisika tersebut akan langsung masuk ke dalam tubuh panjenengan. Kemudian tanda kucing melihat makhluk halus ataupun sedang melindungi kita yang ke sembilan, adalah kucing tersebut tidur di pangkuan, ataupun di sebelah panjenengan. Seekor kucing yang mau tidur di pangkuan ataupun di sebelah panjenengan, berarti kucing tersebut sudah memiliki ikatan batin yang kuat dengan panjenengan. Seekor kucing yang tidur di dekat panjenengan, tidak hanya melindungi panjenengan dari hal-hal yang tidak terlihat, namun mereka juga menyerap energi-energi negatif dari tubuh panjenengan pada saat panjenengan tertidur. Nah itulah tadi video singkat mengenai sembilan tanda kucing melihat makhluk halus dan melindungi kita dari serangan jin ataupun setan, semoga penjelasannya dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikannya. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga mulai hari ini dan seterusnya semakin meningkat dan melimpah rezekinya. Amin. Amin.